Intro Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong, kasus kekerasan seksual paling sering terjadi di lingkungan sekolah, sehingga pelajar perlu memahami pencegahan yang termuat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. Dengan sosialisasi yang dilakukan khususnya bagi pelajar dan guru, nantinya dapat mengetahui seperti apa tindakan yang harus diambil ketika menghadapi peristiwa tersebut. 6 orang. Jadi, pertolongan kebelakangan dari kasus-kasus ini, kita dari Dinas itu mengandalkan sosialisasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 menyangkut tindakan kekerasan seksual. Kegiatan ini tentunya mendapatkan respon yang baik dari penjabat wali kota Sorong. Dalam sambutan yang dibacakan, asisten 1 disampaikan bahwa pemerintah pusat dan daerah akan lebih meningkatkan kerjasama agar penanganan korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Diharapkan melalui sosialisasi ini, para peserta dapat memahami dan melakukan segala upaya agar mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya